Al-Fatihah Tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah SWT Bukan berarti kemudian kita meramehkan dosa, tidak Tapi ini kabar gembira Tapi kamu mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada aku dengan sesuatu apapun Tidak syirik yang kecil, tidak syirik yang besar Sungguh aku akan mendatangimu Menjumpaimu dengan membelakan sepenuh, seberat, seisi, seluas, bumi juga Ampunanku kata Allah SWT Al-Fatihah 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 maka jadikan harta yang kita miliki bagian dari nikmat dunia untuk menggampai surga Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupakan nasibmu bagianmu dari dunia ini silahkan tapi ingat tujuan intim menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala memutus semua Rasulnya dengan satu tugas yang sama kita tahu tentunya tugas para Rasul banyak tapi diantara tugas tersebut bahkan mungkin tugas pertama yang mereka amban dipundang mereka semuanya adalah berda'wah menyeluruh umat manusia untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan telah kami utus pada setiap umat pada setiap zamalan pada setiap generasi seorang Rasul untuk apa? agar dia menyuruh umatnya apa isi seruannya? sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dan jauhilah tauhu tiga ratus sekian belas jumlah Rasul da'wah mereka sama seruan mereka sama sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dan jauhilah tauhu tidak ada seorang pun diantara mereka yang berda'wah menyuruh umatnya untuk sembah saya tidak ada walaupun Nabi Isa dan Rasul Isa alaih salam seruannya pun sama sembah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan ku dan Tuhan kalian tentunya penutup diantara mereka semuanya Nabi kita Muhammad s.a.w. maka semua seruan para Rasul di semua zaman dan generasi satu seruan yang sama berda'wah kepada Allah menyeru umat manusia untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tidak sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa itu tauhud diantara maknanya adalah semua sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang rela yang riduh untuk disembah seperti Firaun seperti Namru karena ada kemudian sebagai manusia menyembah bahkan benda mati ada sebagai manusia bahkan mungkin menyembah malaikat menyembah Nabi misalnya tentu malaikat tidak pernah akan riduh untuk disembah tentu para Nabi dan Rasul tidak pernah riduh untuk disembah lalu siapa tauhudnya disini maka tauhudnya disini adalah syaitan yang menyeru manusia untuk menyembah si Nabi itu syaitan yang menyeru umatlah kemudian yang untuk menyembah si malaikat itu karena malaikatnya apalagi kemudian kita berbicara benda mati mereka tidak pernah memerintahkan untuk menyembah saya dan betapa meruginya mereka ketika ketika gelap nanti di hari kiamat berharap Tuhan mereka menolong mereka tak taunya semua yang mereka sembah mengingkari peribadatan mereka semuanya ketika di dunia dan ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyat mereka semuanya yang disembah lahum a'adab untuk semua mereka yang menyembah ketika di dunia menjadi musuh kasarnya saya tidak pernah suruh kalian sembah saya karena saya ketika di dunia saya cuman batu saya tidak pernah suruh kalian sembah saya ketika di dunia saya cuman pohon dan mereka sesembahan tersebut atau yang disembah tersebut dengan peribadatan semua orang yang menyembah tersebut mereka menolak saya tidak pernah suruh kok betapa menyakitkannya orang-orang yang mengharapkan ketika di akhirat Tuhan menolongnya sesembahannya menolongnya tak taunya yang dia sembah malah menolak persembahan tersebut malah menolak peribadatan mereka tersebut jamaah juhat dan juga ikhwati at-tolab dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala ini mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan Allah satu dalam peribadatan kita memiliki begitu banyak keutamaan diantara perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahim wa ta'ala kenali fadilah sebuah amal nisya kalian akan bersemangat untuk mengamalkan amalan tersebut sama dengan tauhid kita harus mengenali keutamaan tauhid kita harus mengenali keutamaan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala padahal ia adalah sebuah kewajiban ia adalah sebuah keharusan tapi ketika kita lakukan yang memiliki keutamaan begitu banyak diantaranya diantara keutamaan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala diantara keutamaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan dan ini harus selalu kita sampaikan kepada umat karena tidak sedikit mungkin mereka belum tahu keutamaan keutamaan ini hingga kemudian mereka tidak mengesahkan Allah yang pertama diantara keutamaan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu di dunia akan mendapatkan petunjuk taufir untuk menjalani Islam ini Allah lunakan hati kita hingga kemudian bersesuaian dengan yang dituliskan di al-lawil mahfud untuk berjalan di atas Islam ini dan yang kedua ketika terjadi huru-hara hari kiamat mereka mendapatkan keamanan keamanan dari apa? dari semua huru-hara hari kiamat yang mengerikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-an'am ayat 82 Allah dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk para sahabat kala itu memahami bahwa saya kezaliman pada ayat ini adalah kezaliman yang umum dan lumrah kita ketahui ketika seorang berbuat zalim kepada orang lain apapun itu bentuknya entah itu hak yang kemudian kita tidak ternihkan atau mungkin sebaliknya makanya mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad Rasulullah siapa diantara kita yang terpenah menzalimi dirinya kata Nabi Muhammad bukan itu makna kezaliman pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang-orang yang beriman dan kemudian mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman maksudnya adalah kesyirikan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala beriman dan tidak berbuat syirik dia hanya persembahkan amal ibadahnya hanya kepada Allah amal hatikah itu amal lisankah itu amal anggota badankah itu dia hanya persembahkan untuk Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun bagi mereka keamanan kata para orang-orang tafsir al-amnu minal ma'awif wal-makari yawmul kiamat diantaranya tafsir imam ibnu kafir mudahan saya tidak sah iaitu rasa aman dari semua hal yang menakutkan dari semua hal yang tidak disukai dari kengerian huru hara hari kiamat apalagi khususnya para santri insyaAllah tahu ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala khususnya bagaimana tentang huru hara hari kiamat orang yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mencampur adukkan imamnya dengan kezaliman dikelak nanti ketika terjadi huru hara hari kiamat mereka tidak mendapatinya karena mereka semuanya akan Allah wafatkan sebelum hari itu datang diantara keutama orang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menemui terjadinya hari kiamat tidak menemui terjadinya huru hara hari kiamat karena yang menemui hari tersebut hanya orang-orang yang buruk saja sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau sesungguhnya sejelek yang makhluk adalah orang-orang yang mengalami terjadinya huru hari kiamat yang mertawih kenapa mereka Allah wafatkan sebelum hari itu datang disebutkan dalam sebuah hadith dalam sahih dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu dan hadith ini disahihkan oleh syekh Al-Albani rahimah Allah ta'ala kata Nabi Muhammad sallallahu inna Allah yab'ath rihan minal yamin al-yana minal hari falat alau ahadan fi kalbihi mifkhal habbatin min iman illa qobbatu sesungguh sesungguh Allah sallallahu ta'ala kelap akan menghenguskan angin dari arah negeri yaman lembut luar biasa bahkan lebih lembut daripada kain sutra sekalipun spoil disebutkan di hadith yang lain bahkan akan sampai masuk ke goa goa kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu maka tidak ada seorang pun yang di dalam hatinya ada sekecil darah keimanan diantara makna darah adalah semut yang kecil disebutkan juga diantara maknanya adalah bagian terkecil diantara tiga bagian tubuhnya semut sangat kecil maka tidak ada seorang pun yang di dalam hatinya ada keimanan sedikit saja kecuali kematian akan menjemputnya kenapa dia tidak akan mengalami kengerian huru hari-hari kiamat ini keutamaan yang pertama sudahlah ketika di dunia mendapatkan petunjuk dan ketika terjadi huru hari-hari kiamat dia tidak menunggu hari tersebut dua diantara keutamaan orang yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menimbang amalannya perkataan la ilaha illallah yang dia ucapkan kalimat tauhid yang dia ucapkan membuat timbangannya sangat berat di sisi Allah subhanahu berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadith yang dikeluarkan iman ibn hibban dari sahabat Abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu sebuah percakapan Allah sallallahu wa ta'ala dengan nabinya Musa alaihi sallam disebutkan disini kata Nabi Muhammad sallallahu beliau bersabda kala Musa ya Rabbi alimni shay'an adhkuruka wa ad'uuka bih kala Allah azawajal qul ya Musa la ilaha illallah kala Musa ya Rabbi kullu ibadika yakuluna hatha kala Allah azawajal ya Musa law anna as-samawad as-sabak wa amiruhun wairi wal-aradina as-sabak fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihina la ilaha illallah dari sahabat Abu Sa'id al-khudir r.a dari Nabi Muhammad sallallahu bersabda Musa berkata kepada Allah s.w.t ya Allah ya Tuhanku ya Rabbi alimni ajari aku apa ajari aku sesuatu dengannya aku mengingatmu dengannya aku yang berdoa kepadamu disebutkan oleh program Nabi Musa menginginkan satu ajaran khusus hanya diajarkan kepada beliau jawab Allah s.w.t hai Musa katakan la ilaha illallah kemudian Nabi Musa mengatakan ya Rabbi kullu ibadika ya quruna ya Allah ya Tuhanku semua hamba mengatakan ini maksudnya saya pengen yang spesial saya pengen yang khusus fikir engkau ajarkan hanya untukku doa hanya engkau ajarkan untukku lalu Allah s.w.t menerangkan begitu dahsyatnya kalimat ini dimana s.w.t kita sayangkan sebagian kaum muslimin menganggap kalimat ini remeh bahkan disebutkan dalam lagu lagu mereka dengan semua genre lagu yang ada la ilaha illallah mereka masukkan dalam lagu yang jelas kalimat ini perkataan kosong perkataan sia-sia tapi anda selimkan disana supaya untuk bermakna kalimat Tauhi kalimat yang sangat berat disya Allah s.w.t la ilaha illallah sekarang Allah ingin terangkan supaya Nabi Musa s.w.t berikutnya dahsyat dengan kalimat ini kata Allah s.w.t jika 7 lapis langit 7 lapis bumi dengan semua isinya diletakkan di salah satu cawan timbangan dan la ilaha di cawan timbangan yang berseberangan yang lainnya apalagi kalau kita berbicara tentang hadith itu bagaimana Allah s.w.t menghadirkan pada seorang hamba buku catatan amalnya kasarnya yang berjumlah 99 lembar satu lembarnya dibuka sejauh mata memandang isinya semuanya adalah keburukan dan Allah adil lihat apakah ada kezaliman dilakukan oleh hamba buku yang mencatat amanmu cek punya cek tak tahunya tidak ada ya Allah semua tercatat lengkap adil Allah s.w.t tak tahunya engkau memiliki kebaikan di sisi kami dan engkau tidak pernah akan dizalimi hari ini dan dihadirkan dihadapan dengan satu kartu tertulis di dalamnya la ilaha illallah kemudian diperintahkan untuk dihadirkan dihadapannya timbangan dan kemudian ditimbanglah satu kartu ini dengan 99 lembar buku catatan amal tersebut yang satu lembaran yang sejauh mata memandang yang isinya adalah semuanya keburukan karena Allah sudah berjanji engkau tidak pernah akan dizalimi hari ini dan ketika ditimbang subhanallah dan menjeliringanlah semua lembaran buku catatan amal tersebut disebutkan diantaranya berhamburan dan kemudian lebih berat la ilaha illallah kalimat yang sangat berat disya Allah subhanahu tapi subhanallah sebagian orang menganggapnya remeh dan buat main-main seperti yang saya contohkan tadi mereka selipkan di lagu-lagu dengan semua jenri dan luka poka roka underground la ilaha ilaha subhanallah ini kalimat yang luar biasa berat ini kalimat tauhid dan anda buat main-main sebelum saya tutup khulbah pertama diantara fa'idah yang disebut oleh syekh al-sala al-fawzan bin abdil al-fawzan ketika Allah mengajarkan kepada nabi Musa la ilaha illallah kalimat yang sempurna dan nabi kita Muhammad mengajarkan kepada kita kalimat juga yang sempurna ketika bersabda afdolul zikri la ilaha illallah zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah maka sebutkanlah zikir ini dengan sempurna pada zikir zikir kita maka sebutkanlah kalimat ini dengan sempurna pada zikir zikir kita jangan dipotong potong jangan diputus sebutkan lengkap la ilaha illallah jangan dipotong insyaallah anda bisa memahami apa maksud saya dipotong potong diulang hingga sekian ratus kali hingga sekian ribu kali sebutkan lengkap dan saya tidak bahas kemudian bagaimana cara itu disebutkan tapi ketika kita berzikir kepada Allah dan menyebutkan kalimat tawhid sebutkanlah dengan sempurna aku lakuk lihada wa astaghfirullah liwalum wa li sayil mu'minin fa astaghfiruhu innahu wal gufur rahim alhamdulillah 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 iladhi hadana lihada wa ma kunna lina tadia law lan hadana Allah wa salatu wa salam wa ala ashrafil anbiya wal mursaleen muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in aladhi harabal batil wa ayyadal haq wa tomasal radail wa ahya alfadail wa tammam makarim al-akhla wahadal nasa ila siratin mustaqin sirat al-ladhina an'am allahu alaihi minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hassun ula'i kharafiq hadirin jama' jumat dan juga ikhwati at-tolaba rahimukum Allah dan di antara ku utama'an tauhi yang kita ingin sebutkan pada jumat kalian adalah bahwa sanyat tauhi mengesankan Allah s.w.t mentauhidkan Allah s.w.t dalam peribadatan adalah menghapuskan dosa-dosa sebanyak apapun dosa yang seorang lakukan selama kemudian dia sampai meninggal dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah s.w.t ada kabar gembira disebutkan dalam s.a.w.t bahwasanya tauhi menghapuskan semua dosa berikut sabda Nabi Muhammad s.w.t dalam sebuah hadith yang dikeluarkan imam cirmiri dan Nabi Muhammad s.w.t menyebutkan firman Allah s.w.t salah satu di antara contoh hadith kudisi kata Nabi Muhammad s.w.t Allah s.w.t berfirman s.w.t 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 lahu ataitani biqorab al-arbi khotaya thumma lakitali la tushriku bini shay'a la ataituka biqorab hamaghfirah wahai anak adam jika kamu nanti mendatangiku menjumpayiku kelak tentunya di hari kiamat membawa sebelum kata Syabut seisi selebat seberat bumi apa dosa wahai anak anak jika kamu mendatangiku nanti di hari kiamat membawa dosa seberat semua seisi bumi tapi kamu menjumpayiku dalam keadaan tidak berbuat syrik kepadaku dengan sesuatu apapun sampai meninggal dia tidak berbuat syrik kepada Allah s.w.t betul dosanya banyak bahkan mungkin sangat banyak tapi dia tidak berbuat syrik kepada Allah s.w.t bukan berarti kemudian kita meranaikan dosa tidak tapi ini kabar gembira tapi kamu mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syrik kepada aku dengan sesuatu apapun tidak syrik yang kecil tidak syrik yang besar sungguh aku akan mendatangimu menjumpaimu dengan membelokan sepenuh seberat seisi seluas bumi juga ampunanku kata Allah s.w.t mengesahkan Allah s.w.t menghapuskan dosa bahkan disebutkan di hadith yang lain sebanyak apapun dosa seorang tapi dia tidak berbuat syrik kepada Allah s.w.t dia mengimani Nabi Muhammad dia mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia meyakini Isa Rasulullah dia meyakini surga dan raka dia meyakini bahwasannya ada kalimat kun lah setelah sebelumnya tentunya ruh dimasukkan ke perutnya Allah katakan kun jadi Nabi Isa orang yang kemudian bersaksi dengan lima perkara tersebut Allah akan masukkan dia ke surga Allah s.w.t keutamaan yang terakhir masuk ke surga Allah s.w.t sebesar berdasarkan amal yang dia lakukan jika amal perbuatannya begitu banyak yang buruk Allah mengampuni jika amalnya baik maka amal tersebut akan menentukan level surganya di sisi Allah s.w.t keutamaan demi keutamaan di dunia dapat petunjuk di dunia dapat taufi ketika terjadi huru-hara hari kiamat dia tidak menjumpainya karena dia mendapatkan keamanan ketika amalnya ditimbang huwa biasa berat kalimat taufi yang dia sampaikan dan Allah s.w.t mengampuni dosa-dosanya dan surga Allah s.w.t tempat kembalinya bagi yang mengisahkan Allah s.w.t semoga Allah s.w.t memberikan kepada kita Allah s.w.t so'atika ma tubal bihi jannatak wa minal yaqeen ma tuhawn bihi alayna ma sahib al dunia Allah s.w.t 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 Allah s.w.t